assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada ini waktu masuk ke Mio City okiki Mio diesel Mio diesel engine wah ini mesinnya mesin diesel Bos wah ngeri sekali ya eh kondisi mati diantar pakai mobil kita cek bye ben men an selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengerikan selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 oleng bos oleng bos jangan-jangan buat mesin belum nih udah kok tadi kayak mau sih gencangnya ya monten oh alah dan cuk 17 17 nih bagian sininya coba dicek dulu lah pakai impact aja loh mastiin dulu takutnya masih kendor 17 apa ini berapa nomor 14 ya udah kunci shocknya ketinggalan nah tapi kayaknya nggak terlalu oleng intis kita dicek dulu karetnya oh karetnya longgar juga si 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 nih 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 saya curiga sobeker kalau monten depan ya udah kenceng lah aneh aja sih ini sobeker udah kenceng tapi kok goyang-goyang ya oh alah sobeker ya bro kita nggak nyopot sobeker kan sobekernya nggak ada bautnya wajar 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 orang yang murah cuk ini cuma nempel dok wah untung aku rung standing ini wajar sobekernya ini lah cuk ini jalan motor ini harus diganti pisan 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 eh dana wajar berarti cagaannya kalau tank kita aku nggak nyopotin tuh ini ini rauh kawdw nyopotnya sok bawah kemarin ya atasnya nggak nyopot ya ini sobek kaya patil oke rauh ini belas ini harus ganti sobek kersisan porna ini sobek erewis alah ini dulu sini nya ini harusnya nggak boleh goyang olinya ini masalahnya tuh serangan olinya belas ini ini ganti sok menpenak oleng pisan aduh untuk mesin oke lah tinggal apa stater ini staternya kurang ngebut sama gear meter kurang banter loh nyes gitu jadi nah ada ngek 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 dulu nah kurang sekali pencet der ini dinamonya gering kurang 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 lost gitu suara mesin sudah ini setangnya nggak saya ganti ya jadi ada suara sedikit suara setang tapi ya kalau bodinya dipasang nggak kedengeran kalau yang itu suara injektor itu nanggung diberikan 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 bagger belakang ganti kemudian gear meter jelas untuk memadamkan kodemil terus nanti dinamonya staternya bisa ini lah tak minyaki tak buka tak kontrol biar ending lagi ini kan dinamonya di luar nah itu di sana ini cukup nyopot box filter dikeluarkan nanti dinamonya diperiksa lagi apakah gering apa lebok bunyinya kurang halus jadi kasar ngak ngak gitu nah untuk mesin sudah cukup oli sudah lancar ke atas nah ini yang tek tek ini suara injektor bunyi motor injektor bunyi bunyi injektor tapi kalau disini ya itu klep nah ini nanti dibelikan aja yang baru ini soalnya orang-orang populer daripada sobek orang ini karena dia berada di dalam sini bosku saya tidak tahu yang saya copot bagian bawah nah inilah pentingnya tes pentingnya ngetes jadi sebelum diberikan ke pelanggan dites dulu karena apa ini bukan motor baru bos ya namanya motor sudah pakai kadang-kadang ada baut yang hilang walaupun kita tidak menangani tetap quality control harus dijaga kadang-kadang kan lantaran kita menangani ini yang lain tidak dipikir tidak boleh seperti itu untuk Mio GT secara mesin saya nyatakan selesai dan tinggal nunggu ini keputusannya mau bagaimana sesegera mungkin ya jadi nanti cepat diambil sebab parkiran saya penuh nanti gantian dengan yang lain jadi saya sudah melepas pikiran saya tentang motor ini saya menangani mesin performa sudah oke tinggal masalah tenaga bawahnya kurang sedikit tapi ini harus custom yaitu merubah roller atau menambahkan beban pada pier belakang nah ini butuh persetujuan dari pemilik motor ya karena apa rollernya masih bagus kak masih pier belakangnya masih bagus kak masih tenaganya pier normal tidak normal mio GT lah kalau pengen tenaganya lebih respon kan harus mengalami perubahan rollernya depan pakai X-ray boleh pokoknya yang lebih ringan terserah mau pakai apa kemudian belakangnya bisa ditambahkan gansel pelor juga boleh pier pakai yang racing juga boleh cari performa bawah kalau saya loh ya ini kalau versinya saya kalau naik metik itu pengennya gas bring masalah kecepatan saya naik motor paling ngebut 60 banter banget saya 80 setiap waktunya hampir hanya dianggak itu kalau lari 100 120 itu orang tahu jarang makanya begitu motor ini tenaga ini karena tenaga bawah itu paling sering dipakai hampir setiap waktunya kita pakai tenaga bawah kan langsung tenaga atas tidak mungkin karena untuk sampai ke atas harus dari bawah dulu jadi tak fokuskan disitu lah kalau dari rasa secara normal standar GT ya GT seperti ini cuma kalau ingin lebih enak lagi bisa melakukan modifikasi atau bahan pada perangkat CVD jadi jangan salah kalau dikira aku dodolan ganjel pelor dodolan roller roller api ganti jualan pelor motor penak-penak disuruh ganjel pelor semua kembali ke selera saya seperti bakul nasi goreng mau pedas atau mau sedeng terserah tinggal nambah cabai lais rampung urusannya begitu ya mas ya kembali ke anda masing-masing untuk Mio jadi sudah saya nyatakan selesai dari sisi mesin untuk perangkat pendukung dan komponen yang lain nanti menunggu permintaan dari Onry kembali Terima kasih.